Beragustus 2021, reksadana TFIP ini memberikan return sebesar 16,13% sejak diluncurkan. Jadi kalau kita hitung-hitung, per tahun itu sekitar 7,5-8%. Lebih baik dibandingkan dengan deposito maupun reksadana pasar uang secara umum. Hai semuanya, welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset hari ini, kita akan mempelajari detail tentang reksadana pendapatan tetap. Hari ini saya akan ditemani dengan Putu Damarati dari Trimegah Aset Management. Hai Putu. Hai Al. Halo sahabat Mirai Aset, apa kabar semuanya? Kabar baik nih soalnya banyak sahabat Mirai Aset yang masih ingin belajar berinvestasi. Tapi di satu sisi, banyak juga yang masih khawatir untuk berinvestasi langsung ke saham. Nah bagaimana nih untuk para investor yang nyubi ingin berinvestasi tapi dengan resiko yang tidak terlalu tinggi seperti saham? Ada saran nggak Mbak Putu? Oke, jadi untuk seorang investor itu memang yang paling awal itu kita harus mengetahui profil resiko kita sendiri ya. Soalnya kan kita nggak pengen pas investasi itu kita malah nggak tidur tenang gitu. Pengennya kan investasi tapi kita bisa tidur tenang dan dana kita berkembang gitu. Untuk menyederhanakan, biasanya kita punya tiga tipe profil investor. Ada yang low risk, ada yang medium risk, dan ada yang high risk seperti itu. Nah biasanya juga mungkin sahabat Mirai Aset disini ada yang kenal istilahnya dengan konservatif, terus kemudian moderate, juga agresif. Kita harus tahu dulu kita tipe seperti apa. Nah untuk teman-teman yang baru mulai, itu memang dianjurkan untuk memulai dari kelas aset yang low risk. Kenapa? Jadi kita bisa kenali dulu cara investasinya gimana. Atau nyaman dulu dengan pergerakan aset kelasnya. Tapi kalau nanti mau mengharapkan return yang lebih tinggi, tentunya harus berani mengambil resiko di kelas aset yang lebih tinggi juga. Seperti itu. Misalnya dari low risk, pindah dulu nih ke medium risk. Medium risk, oke. Baru dari medium risk kita upgrade ke high risk. Betul. Jadi pelan-pelan. Jadi nggak kaget gitu. Tapi tujuan investor berinvestasi kan untuk mendapatkan pertumbuhan nih, apakah dengan produk-produk yang memiliki karakteristik low risk ataupun medium risk ini juga bisa memberikan imbal hasil investasi? Oh iya, tentu saja Al. Jadi tiap produk dari low risk, medium atau high risk itu memang punya karakteristik masing-masing dan tujuan atau penggunaannya masing-masing. Sebenarnya kalau untuk aset-aset yang low risk, itu bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan dana investasi kita agar tidak terlalu tergerus ketika terjadi volatilitas di pasar. Oke. Jadi nilainya tetap terjaga. Itu satu untuk kelas aset low risk. Oke. Kemudian untuk medium risk, sebenarnya ini adalah salah satu alternatif untuk diversifikasi investasi juga. Karena sebenarnya dalam jangka panjang pun, aset-aset kelas yang medium risk ini bisa memberikan return yang optimal. Jadi walaupun kita terkategori profil resikonya tinggi, tetap perlu mendiversifikasi portfolio kita ke beberapa kelas aset. Salah satunya ke kelas aset medium risk juga. Jadi memang ya ternyata prinsip berinvestasi itu adalah mendiversifikasi. Do not put your ex in one basket. Iya bener banget, Al. Jadi sebagai seorang investor, kita lebih baik mendiversifikasi portfolio investasi kita ke dalam beberapa kelas aset. Jadi kita bisa memitigasi resiko pasar. Untuk yang seru main investasi dengan kategori medium risk, itu kita bisa gunakan reksadana sebenarnya. Nah, reksadana sendiri itu macamnya kan banyak ya. Kalau untuk kali ini mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai reksadana pendapatan tetap. Dari Trimegah kita ada produk yaitu Trimegah Fixed Income Plan atau sering kita sebut TVIP. Oke, nah aku juga sih mengingat dulu ya sebelum saya berinvestasi saham, saya juga memulai berinvestasi itu dari reksadana. Nah mungkin bisa diceritakan nih Put, keistimewaan dari Trimegah Fixed Income Plan atau TVIP ini apa ya? Jadi TVIP adalah reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh Trimegah Set Management yang fokus investasinya itu ada di obligasi korporasi dengan tenor 2,5 sampai 3,5 tahun. Jadi lumayan pendek nih durasinya. Dengan durasi yang lumayan pendek ini, kita bisa menjaga stabilitasnya dan juga bisa memberikan return yang optimal. TFIP ini juga punya fitur pembagian dividen kepada nasabahnya. Nah jadi investor yang memang butuh cash flow secara berkala ini cocok juga loh Al. Selain itu reksadana ini termasuk di kategori untuk investor yang profit resikonya medium to konservatif. Jadi cocok juga untuk tujuan-tujuan investasi 2 sampai 3 tahun mendatang. Jadi memang isi portfolio dari TFIP ini adalah obligasi-obligasi terpilih ya dengan rating yang premium. Iya betul Al. Kita coba lihat ya isi dari portfolio TFIP ini. Ada obligasi Barito Pacific, Pindah Kiat Pulp & Paper, Merdeka Copper Gold, Medco Energi Internasional, dan Sumarekon Agung. Jadi itu adalah nama-nama obligasi yang saat ini ada di portfolio TFIP. Seperti yang kita tahu ya Al, kalau kita berinvestasi di obligasi korporasi, resiko paling besar itu pastinya adalah resiko gagal bayar atau default. Jadi untuk meminimai resiko yang ada, fund manager kami melakukan analisa agar bisa selektif memilih obligasi-obligasi korporasi untuk dimasukkan ke dalam portfolio TFIP. Apalagi di kondisi saat ini ya, di mana kita harus bisa memilih obligasi korporasi yang bisnisnya bisa bertahan di tengah pandemi. Berdasarkan fun fact sheet yang ada di website Max Fund, ternyata TFIP ini baru diluncurkan di tahun 2019 ya. Bagaimana kinerjanya menghadapi pandemi hingga 2021 ini? Iya bener banget Al. Jadi TFIP ini baru diluncurkan sekitar bulan Mei 2019. Jadi kalau kita hitung, umurnya baru 2 tahun berjalan ya. Kalau dari sisi kinerja, kita bisa bilang bahwa TFIP ini memberikan return yang atraktif dan kompetitif dengan tingkat resiko yang tidak setinggi reksadana pendapatan tetap yang lain. Seperti itu. Beragustus 2021, reksadana TFIP ini memberikan return sebesar 16,13% sejak diluncurkan. Jadi kalau kita hitung-hitung, pertahun itu sekitar 7,5-8% lebih baik dibandingkan dengan deposito maupun reksadana pasar uang secara umum. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa secara rata-rata, 3 Megafixing Complain memberikan pertumbuhan di atas data benchmarknya. Benchmark yang kita gunakan yaitu deposito 6 bulanan. Jadi ternyata kinerja TFIP ini sangat memuaskan ya bahkan di tengah pandemi ini berhasil meredam volatilitas ya. Iya betul Al. Jadi kuncinya memang ada di stabilitas dan return yang kita dapat dari isi portfolio obligasi korporasi di TFIP. Jadi kalau kita summary, ada 3 manfaat yang bisa didapatkan oleh investor dalam satu produk TFIP ini Al. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari sisi cash flow. TFIP ini akan membagikan pembagian hasil investasi berupa cash dividend sebesar 1% setiap kuartal di kondisi pasar apapun. Pembagian hasil investasi ini akan dilakukan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Yang kedua dari sisi investasi. Jadi nasabah berpotensi memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang berasal dari kupon serta kenaikan harga obligasi. Last but not least, yang ketiga adalah dari sisi proteksi. Jadi nasabah TFIP yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan perlindungan dari asuransi jiwa secara gratis, tanpa medical check up, dan tanpa memotong nilai investasi mereka. Kalau gitu aku coba bantu summary ya. Ada tiga keunggulan yang diberikan oleh TFIP. Yang pertama adalah pembagian dividend sebesar 1% yang akan dibagikan per kuartal. Jadi 4 kali nasabah akan menerima pembagian hasil investasi di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Yang kedua nasabah akan mendapatkan potensi pertumbuhan nilai hasil investasi dari adanya kupon dan juga apresiasi nilai dari obligasi yang tentunya lebih tinggi dari deposito. Dan yang ketiga adalah manfaat mendapatkan proteksi yang bisa didapatkan secara gratis nih. Nah kira-kira ada nggak sih syarat dan ketentuan agar nasabah bisa menikmati manfaat asuransi jiwa ini? Oke, jadi untuk asuransi jiwa atau proteksi saat ini kita bekerjasama dengan average assurance sebagai provider asuransinya. Nah untuk syarat-syaratnya tentunya ada ya Al. Yang pertama minimum saldo atau minimum balance dari TFIP yang dimiliki investor setiap akhir bulan itu adalah minimum 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua usia dari nasabah rangenya itu 17 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga tentunya nasabah harus dalam keadaan yang sehat. Jadi seperti yang kita tahu kan sebenarnya asuransi atau proteksi itu adalah buffer sebelum kita melakukan investasi ya Al. Jadi dengan TFIP ini kita bisa jalanin barengan antara investasi dan proteksi. Terlebih lagi buat nasabah TFIP asuransi ini tidak memotong atau preminya tidak diambil dari nilai investasi mereka. Ya jadi pure gratis ya? Iya betul. Ini dari Trimega Asset Management untuk nasabah TFIP. Wah sebenarnya produk TFIP ini sangat cocok ya untuk sahabat mirai aset yang memiliki financial goals seperti menabung dana pendidikan dan juga dana pensiun. Karena performancenya secara midterm ini oke dan secara longterm bisa membantu mendiversifikasi serta mendapatkan manfaat proteksi. Iya betul banget Al. Jadi memang cocok banget nih buat sahabat mirai aset yang memang sedang mencari instrumen investasi di kelas aset medium risk. Thank you Putu atas informasi TFIP-nya ya. Sama-sama Alia. Semoga informasi terkait Trimega Fixed Income Plan dapat membantu sahabat mirai aset untuk mendiversifikasi investasinya dan tetap menikmati pertumbuhan portofolio. Untuk sahabat mirai aset yang ingin membeli Trimega Fixed Income Plan bisa langsung ke website max.miraiaset.co.id. Di situ kita klik di bagian produk lalu ke manajer investasi dan kita cari daftar manajer investasi. Lalu kita akan menemukan Trimega Asset Management. Kita klik. Lalu kita lihat list reksadana yang dijual oleh Trimega Asset Management. Happy investing dan happy cuan! Terima kasih telah menonton!